Pengguna jalan mengeluhkan kemacetan panjang yang selalu terjadi di jalan Oto Iskandar Dinata atau Otista, Jakarta Timur. Kemacetan tersebut akibat galian kabel bawah tanah yang berada di tengah jalan dan menghambat lalu lintas. Kondisi seperti inilah yang sehari-hari harus dijalami warga yang melintas di jalan Oto Iskandar Dinata atau Otista, Jakarta Timur. Arus lintas dari jalan Dewi Sartika menuju kawasan Kampung Melayu selalu padat akibat pembangunan saluran kabel utilitas. Bukannya di tepi jalan, lubang galian kabel ini berada tepat di tengah-tengah jalan. Konsekuensinya, jalur hanya bisa dilauhi satu kendaraan roda empat. Pengendara pun terpaksa memperlambat kendaraannya dan berimbas pada kemacetan panjang. Para pengguna jalan berharap proyek ini dapat segera rampung agar bisa berkendara dengan nyaman. Saya sih kurang lebih 2 bulan ya, 2-3 bulan ada galian ini pak, kurang lebih 2-3 bulan lah. Kalau bisa dipercepat aja pak, ditambahkan para pekerjanya pak gitu loh. Biar kita pulang berangkat kerja juga jadi lebih efektif lah, lebih nyaman kita pas saat kita pulang kerja atau kita berangkat kerja gitu loh pak. Ya masih mengganggu, ya kalau bisa sih cepat diselesaikan lah gitu, maksudnya biar lancar semuanya gitu. Belakangan diketahui, proyek pembangunan seluruhan kabel ini belum mendapatkan izin analisis dampak lalu lintas atau andalalin. Proyek dilakukan mulai dari titik terminal kampung Melayu hingga di bawah flyover Cawang Kompor. Dari Jakarta, Yudi Antonio, Mas Turi, INews melaporkan.